Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita di channel Sunderda Wafis Nah ini ada dua pakar hukum Lebih tepatnya dua politikus yang Keren Pokoknya yang pernah viral Pernah menggegerkan bangsa ini pada eranya Pokoknya Oke lah Kita berlama-lama agar kita tidak penasaran Langsung kita buat videonya Bismillahirrahmanirrahim Jadi kalau pada hari pencoblosan Bulan Februari tanggal 14 Kita sudah tahu Kenapa pula kita mesti menunggu Persidangan Mahkamah Konstitusi Yang begitu lama ya Maret, April Ya sekarang ini gitu ya Ya sebenarnya ini relatif oke Tapi pelantikan bulan Oktober Itu kan harusnya MK bikin pandangan gitu Bahwa inilah yang bermasalah sebenarnya Lama kita menunggu ini gitu Mungkin kalau dari jarak antara komplain Apa namanya Pencoblosan bulan Februari Maret, April itu mungkin masih oke lah Dekat ya Tapi yang pelantikan ini cukup lama Nah kita harus menyiapkan satu sistem Yang efektif ya Supaya residu daripada konflik politik ya Di tingkat elit kepada tingkat bawah itu Kita betul-betul redam gitu Yang kedua ya terkait keputusan MK ini Sebenarnya ya overall Karena gini ya Kita mesti positif juga Menimbang perasaan orang lain gitu Sebab kan kadang-kadang Ini kalau di negara-negara demokrasi Yang sudah mapan itu Exit mulanya sudah selesai Jadi setelah pencoblosan paginya Tutup jam 1 Jam 2 itu sudah ada Exit mulanya selaman orang gitu Sudah selesai Acceptance Dari lawan-lawan politik Paling telat tuh malam tuh Acceptance speech itu Nah Sehingga sebenarnya Sehari aja Suasana Apa namanya Kesel Kecewa Ya kan Atau sakit hati Dan sebagainya Itu cuma sehari gitu Nah kita ini kan Di ekstensi agak lama nih Ya kan Perasaan itu Agak lama Sehingga Betul tadi yang dikatakan tuh Ada yang di tengah jalan Mengusulin hak angket Sekarang ada keputusan MK Itu seperti Mentolerir gitu ya Jadi Perasaan kecewa ini ya Jangan terlalu cepat lah Tidak kecewa Padahal kita sendiri Sebagai elit partai kan Tahu bahwa Kalau di partai-partai kan Negosiasi sudah dilakukan Kemarin-kemarin Sudah agak jauh gitu Tentang Siapa yang masuk Ingin ikut sama pemenang Dan sebagainya kan Kita sudah tahu gitu Tetapi ya Itu tadi yang saya katakan itu Semacam Ini semacam mekanisme Ya kan Supaya Kalau kecewa itu Jangan terlalu cepat diputus Gitu lah Biar ada Ada kesempatan untuk Ya Sampai tuntas lah Ya sampai Kayak sekarang nih Kayak Istri yang bilang Opinion itu tadi Kalau saya dengar Seluruhnya kan Itu kan Nyaris Tidak ada Disenting pada perkara Gitu Yang diajukan begitu Karena pada dasarnya Yang diajukan juga Tidak ada Angkanya Jadi semua yang diajukan ini adalah Citarasa Begitu Jadi ini sebenarnya Jauh Kulineran Bang Citarasa Semacam Peradilan lain gitu loh Bukan peradilan Sengketa pemilu Karena kalau peradilan Sengketa pemilu itu Adalah kecurangan yang Berakibat pada Angka-angka Karena pada dasarnya kan Pemilu ini kan Kita suka atau tidak Suka Memang itulah Jeleknya dari demokrasi itu Sisi Satu sisi Ada yang ideal Jadi yang diomongkan Di disenting kan Ideal Demokrasi Hak rakyat Kedolatan Dan sebagainya Tapi kan yang kita adili Ini kan Kesatu tindakan Kasar dari rakyat Nyoblos Tidak ada yang lebih kasar Dari nyoblos itu Makanya demokrasi itu Karena dia punya dua sisi Kadang-kadang kita Tidak mau akui bahwa Sikap rakyat Untuk memilih ini Adalah satu pengadilan Yang paling tinggi Di sini Dan disinilah Kita bermuara gitu loh Terus kalau kita Kemudian berteori Tentang Wah ini harusnya Ini pengroki gerung Harusnya nonton Kalau dilihat Pengroki dan Pengroki Kita jadi ingat kuliah Zaman mungkin tingkat satu ya Teori-teori Teori-teori Dassein Dasolen Satu Bagus juga Demokrasi hukum kita Edukasi hukum kita Tapi itulah dua sisi Dari demokrasi Yang selalu Gagal kita sinkronkan Di satu sisi Demokrasi itu Ada soal-soal Ideal Tentang Keadilan Kemertabatan Etika Dan sebagainya Tapi ada sisi lain Yang kita gak Suka gak Mau akui bahwa Demokrasi itu Ya kalau Ya politik gitu Itu kejam sekali dia Dia membuat orang kalah Iya kan Rakyat mencoblos Masuk kotak suara Dan sebagainya gitu Jadi saya kira Karena dua hal inilah Yang makanya kita Perlu ada Kesabaran disini Pak Fadli Jadi mesti kita lihat juga bahwa Apa Mungkin Mahkamah Konstitusi Dalam situasi yang ada sekarang ini Mengambil untuk Mengatakan kepada Yang kalah Bahwa Ya anda gak terlalu Salah-salah amat lah Kira-kira gitu Saya ambil bagian untuk nyala Ini yang paling mengatamkan jawabannya Dan juga mungkin ya Ini juga bagian Kita kan tidak mudah untuk Melakukan rekonsiliasi Secara cepat gitu Jadi proses Untuk Penerimaan Kemenangan Dan kekalahan ya Untuk menerima kemenangan Biasanya kita cepat Tapi menerima kekalahan Memang Biasanya lebih lambat gitu Ini Jelas secara hukum Netral ya Tepat gitu Tapi di sisi lain Memelihara Kadang-kadang konflik ya Walaupun Saya termasuk berpendapat Dibanding 2019 Ini jauh lah Pemilu sekarang ini Lebih baik kan Saya kira anda sependapat juga kan Jauh lebih baik ya Ketika itu Konflik horizontalnya itu cukup Cukup Panas kali itu Dan untung lah Happy ending Dengan ada satu Penjelesaian Rekonsiliasi Nah Sekarang ini relatif Tidak ada satu konflik Yang diametral Karena memang Pesertanya juga Kebetulan ada tiga Dan Kalau kita lihat Dari gugatan Permohonan Atau tuduhan Terjadinya Kecurangan-kecurangan Itu kan Dengan mudah terbantahkan Misalnya soal Bansos Tidak ada korelasinya Presiden Tidak Cawe-cawe Tetapi Tuntutannya itu Atau Permintaannya itu Untuk Diskualifikasi Atau Pemilu suara ulang ini Ada semacam Diskoneksi Dari Permintaan Dengan Bukti-bukti Antara harapan Dan fakta Antara harapan Dan fakta Maksud saya Kalau ini terus-menerus Kayak begini kan Saya kira agak Sulit juga Kita ke depan Betul-betul Itu yang saya bilang Ini polda geng Jadi ini tadi itu Pengadilan terhadap Harapan Atau fakta Iya kan Kalau peradilan Terhadap fakta Yang disebut Dengan sengketa Hasil itu adalah Sesuatu yang Menyebabkan Terjadinya Perubahan hasil Gitu loh Jadi misalnya Manipolitik Misalnya kayak begitu Iya Manipolitik itu Ya Makanya diselesaikan Di tingkat pertama Melalui Bawaslu Dan Gakumdu Itu karena Memang itu harus Ada dampaknya Pada suara Seorang caleg Betul-betul Ditangkap lagi Bagi uang Misalnya Atau seorang capres Ditangkap lagi Bagi uang Dia ditangkap Dilaporkan Ada Gakumdunya Sidang cepat Iya Lalu kemudian Misalnya Kalau si kandidat itu Misalnya Apa Manipolitik Akibatnya pada dia Yang melakukan Tindakan Manipolitik Sebab pemilu Perubahan suara Belum terjadi Iya Tapi misalnya Kalau ada seorang Apa namanya Pengurus TPS KPPS Misalnya begitu Yang melakukan Tindakan Mengalihkan suara Ke pihak lain Dan sebagainya Itu dilaporkan Langsung Diadili Berefek pada Pemindahan suara Yang dia tambah Dikurangi Yang dikurangi Ditambah Kan begitu Itu namanya Sangketa hasil Karena itulah sebenarnya Pada dasarnya Semua Apa Berjenjangnya Peradilan kita ini Termasuk juga Berjenjangnya Nanti penghitungan Itu memastikan Bahwa Sifat Terstruktur Masif Dan Apa namanya Ya Sistematis Sistematis itu Diselesaikan Sebagiannya itu Di tingkat bawah Sudah selesai itu Karena itu Berefek kepada Penghitungan Nah Begitu masuk ke Mahkamah Konstitusi Saya kira Dalam hal ini Mungkin Ini juga Kecerdikan Dari 01 Dan 03 Sebenarnya Dia tidak melihat Ada masalah Di Peradilan tingkat pertama Di bawah selu Di Gakumdu Dan sebagainya Tidak ada Sehingga betul-betul Ya Tidak dia bawa Itu Perkara angka ini Kalau kita dulu beda Pak Fadli Kita ke bawah selu Saya betul-betul Menjadi tim Waktu itu Menghitung angka Memasukkan dokumen-dokumen Kedalam truk Ya kan Begitu banyak Kita bawa ke Mahkamah Konstitusi Sampai itu jadi headline Ya kan Pendukung Pak Prabowo Membawa Bertrak-trak dokumen Dan sebagainya itu Kita betul-betul Mau implikasikan itu Pada suara Gitu loh Nah ini tidak Makanya kan kemudian Hakim MK Kayak di jebak Untuk mendiskusikan Sesuatu yang sebenarnya Tidak ada Nilainya begitu Dalam pengertian Angka itu tadi Apalagi kembali Ke urusan Yang sebenarnya Sudah menjadi Satu keputusan Dari MK sendiri Pazan disana Kesuka Ya bagaimana Masalah pencalonan Bisa diangkat kembali Padahal mereka Sudah salaman Sudah ikut berdebat Ya kan Ini kan lucu Jadi Bahkan sudah berkompetisi Salam-salaman Ya Dan Ada Komitmen bersama Gitu ya Gak masuk akal Juga Kalau kita lihat Di dalam proses Di MK ini Juga ada Persoalan kepada Si rekap Padahal si rekap ini Cuma sekedar Alat bantu Etalase Sementara Penghitungan realnya Dan penghitungan resminya Yang officialnya Jelas-jelas Penghitungan berjenjang Yang tadi itu Jadi Ada semacam Apa ya Disconnected gitu Di dalam soal ini juga Ya Jadi saya kira Itulah yang menurut saya Di masa yang akan datang Itu Kalau sempat Hakim-hakim Di MK itu Berani Membuat Apa namanya Perbaikan Apa namanya Judicial review Dari undang-undang Kepemiluan Kedepan ya Ya itu Disitulah dia Mau Harus memperbaiki Ya kan Misalnya Kan saya bilang Pemilu kali ini Ada lima kotak Gitu Kan kita bilang Ini ada lima kotak Ya kan Lima kotak Kotak Pilpres Ya kan Kotak Pilpres Kotak DPD Kotak DPR Pusat DPR Provinsi DPR Kabupaten Kota Sebenarnya Kalau menurut saya Yang paling adil Itu ini Kenapa Karena ini Dicoblos pertama Satu Di dalam Di dalam TPS ya Tapi sebelum ke TPS Ini terlalu jelas Orangnya jelas Cuman Tiga pilihan Fotonya ada Berdebat Berbulan-bulan Kita omongin Dia berbulan-bulan Kebongkar Siapa dia Siapa dia Sehingga waktu rakyat Masuk ke dalam TPS Dikasih kertas suara Waktu dibuka Di dalam Apa namanya Kotak suara Jelas Disini sulit Berlaku manipolitik Integudasi Dan lain sebagainya Karena ini Cuman tiga Betul Sehingga saya Dibilang kotak pertama Itu sebenarnya Kotak yang paling fair Pilpres itu paling fair Bedah dengan yang kotak lain Masih gambar orang Tapi orangnya banyak Begitu masuk ke DPR Wah itu makin berat Karena udah gak ada Fotonya disitu Apalagi disini Dan disini Nah sehingga Sebenarnya Kalau mau dikoreksi Kedepan itu Bikin sistem Yang semua ada foto Satu Kedua Kalau bisa Jangan lima kotak Dibagi dua kotaknya Ada kotak pusat Ya kan Nanti pemilu lagi Kotak daerah Atau Kotak kamar Legislatif dulu Ya kan Nanti eksekutif Misalnya kayak begitu ya Hal-hal seperti ini Yang bisa membuat murni Jadi yang disebut Kecurangan Selama ini Pak Fadli Tau Karena Pak Fadli Dan saya juga caleng Kita tahu begitu Sebenarnya yang terjadinya Kecurangan itu Terutama pada tiga kotak ini Kalau ini Itu gak ada Tapi komplain Yang ada disini Tiba-tiba dianggap Seolah-olah ini Jadi masalah disini Nah saya kira ini hal-hal Yang kalau hakim nanti Mau memperbaiki Itu yang mesti kita lakukan Saya kira benar sekali Bahwa Kalau Pilpres Pilihan terbatas Jadi ya Kemudian calon-calon terjelas Mudah dikenal oleh masyarakat Karena Mayoritas kampanye Pemilu 2024 Adalah kampanye Pilpres Sementara Sementara Pilek Boleh dibilang sebagai Bagian dari Apa Kampanye yang Ya lebih di bawahnya lah Jauh bahkan Jadi ada unsur Yang kayak embel-embel Begitu Saya gak mau ngomong Apa namanya Di bawah itulah Apalagi tadi Yang dibilang oleh Bro Fahri itu Pertarungan Di DPR RI DPRD Provinsi DPRD Kabupaten Kota Itu pertarungannya itu Cukup complicated External Dan internal Sehingga bagi rakyat ini sulit Nah Kita banyak Ya paling tidak mendengar Menemukan Food buying itu justru terjadi Ya Di Kamar Legislatif Pemilu Legislatif ini Dan saya kira Pasca 22 April ini Ya MK akan Mulai Menyidangkan Menyidangkan Pemilu Legislatif Dan itu Bisa kita lihat Dari yang Konfliknya External Sampai yang Internal Dan ini yang menurut saya Mungkin ya Harus Kedepan Dilihat juga Nah guys Sangat menarik Pokoknya Pool daging Pembahasan dari Dua politikus Legend Kalau menurut saya guys Ini Bung Pak Hari Dan Bung Padlizon Ini satu paket Karena Beliau saya ingat Di waktu Semasa Pak Prabowo Di 2019 Waduh Beliau ini Paling keras Paling keras Mendukung Pak Prabowo Dan Alhamdulillah Masih konsisten Sampai 2024 Mendukung Pak Prabowo Mas Gintan Masya Allah Nah saya akhiri Pokoknya nilai kalian sendiri Kalau saya no comment Kalau misalnya Tetap jaga persatuan Indonesia Jangan mau terpecah belah Jangan mau diadodomba Apalagi diajak Demo Kejalan Termakan Ini sohok Yang sangat menyesatkan NKRI Harga mati Kalau kata Oke guys Oke guys Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih